Coba abang ceritakan, kronologi abang dapat kunci jawaban ON 2014 bang. Saya mendapatkannya dari teman-teman dari SMA, dan saya membelinya dengan seharga Rp100.000. Itu abang dapatnya itu jam berapa abang ambilnya? Tadi pagi sekitar jam setengah 6 pagi abang ya. Jadi setelah abang dapat kunci jawaban itu, waktu ujian apakah kunci itu membantu atau bagaimana abang? Waktu kunci itu membantu, tapi sangat merepotkan karena tidak ada paket-paketnya. Kita harus mencari soal, kita samakan jawabannya dengan soal-soalnya, baik kita bisa mengisinya. Awalnya mengertau ada kunci jawaban itu dari siapa abang? Dari teman-teman kelas 3 yang dulu. Itu dengan siapa abang membayar Rp100.000 bang? Sama teman, namanya... Teman itu dapat dari mana? Teman itu katanya dapatnya dari... Orang di nasib lah. Jadi setelah abang dapat informasi ada kunci jawaban dari teman itu, di mana ketemuannya abang? Di sebelah SMA, di warung. Berapa banyak bang siswa yang membeli kunci jawaban itu bang? Mungkin banyak, tapi kami terbagi soalnya tidak terlalu kenalan, tidak terlalu dekat juga. Jadi, ada yang katanya ada di SMA Pijuan, di SMA 5, maupun SMA 1. Setiap kelompok itu memang saling kenal atau gimana? Cuma kenalnya, cuma sekedar kenal nama dan kenal muka tidak begitu kenal. Karena kami di sekolah bermainnya berkelompok-kelompok, tidak ada bergabung.